Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman yang pernah saya alami selama 15 tahun Hai selama 15 tahun itu saya menderita gara-gara babi hutan namun pada kali ini saya akan mempongkar rahasia kelemahan daripada babi hutan itu yang paling ditakuti babi yaitu kelemahan pada pendengarnya yang kedua kelemahannya ada pada penciumannya yang ketiga kelemahannya ada pada giginya Hai untuk yang pertama kelemahannya pada pendengarannya sudah ada di video sebelumnya silahkan nonton oke terus setelah anda nonton abaikan dulu subscribe buktikan dulu baru kembali ulang subscribe video ini Hai nah pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi babi dari tanaman cengkeh kita yaitu kita memanfaatkan kelemahan yang kedua sekaligus yang ketiga karena disini di video sementara ini Hai akan saya jelaskan Hai bagaimana kelemahan babi dan itu dengan melalui penciuman Hai dengan gigi yang dipakainya Hai jadi dengan menggunakan cara ini kecuali babi hutan yang pakai gigi palsu bisa merusak tanaman kalian sehat simak terus video ini sampai selesai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini jadi kelemahan babi hutan adalah di indera penciumannya ini serpihan sing merupakan salah satu kelemahan daripada babi hutan bila aroma sing ini tercium oleh babi hutan di saat dia memegigikan tarik apa gigi tariknya dia akan eh otomatis merasakan ngilu pada gigi tariknya demikian ini pengalaman dari teman saya Hai dan saya sudah serapkan ternyata betul selama saya menggunakan serpihan sing ini tidak pernah diganggu lagi eh tanaman cengki saya sama babi hutan teman-teman eh ini adalah eh tanaman cengki saya yang sudah dipotong eh sama babi hutan jadi begitu eh saya gantungkan serpihan sing ini Alhamdulillah tidak dikacau lagi demikian jadi cara bikin kalau model semacam begini serpihan sing yang macam begini kita lubangi kayak pakai paku lalu kita pakaikan kawat kita pakaikan kawat untuk sebagai pengikat dan mungkin juga ada manfaatnya ini kalau memakai kawat karena begitu tersentuh eh bisa terdengar ada bunyi ada bunyi sehingga eh mungkin ada pengaruh disitu jadi yang kebaiknya kalau teman-teman mencoba cara ini eh silahkan menggunakan eh gantungan pakai kawat supaya ini ada pengaruhnya juga berangkali karena bisa berbunyi oke ini babi yang kupas ini kenapa diganggu karena dia jatuh ini jatuh sempat saya ambil disini mungkin lantaran gitu juga tidak ada serpihan sing ini sehingga dikacau ini dan mungkin lantaran tidak terlalu jauh jatuhnya serpihan sing ini dari pohon sehingga hanya cuma sebelah saja yang diganggu oleh babi hutan selamat menikmati selamat menikmati Hai sekiranya cukup sekian dulu untuk video kali ini di teman-teman yang suka bercerita pengalaman mengenai petani ya khususnya petani cengke Silahkan di like video ini Dan bilang kalau ada sesuatu yang kurang jelas silahkan di komentari Dan untuk kalian yang baru mendapatkan channel ini Dan bila mana anda tertarik silahkan aktifkan tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan juga icon loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Dan untuk subscribe lama silahkan like video ini Dukun terus channel ini Agar channel ini bisa berkembang Dukun terus semua channel petani Karena tanpa ada petani kalian tidak bisa ngapa-ngapain Tanpa ada kalian saya juga tidak bisa ngapa-ngapain Cukup sekian dulu Jangan lupa nonton kelemahan babi pada pendengarannya Di video sebelumnya Itu cara mengusir babi pada tanaman Seperti jagung, kacang Yang sejenis jagung dan kacang ada di video sebelumnya Oke cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax